Teman-teman sekalian, izinkan kami menyampaikan update terakhir mengenai pelindungan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Nanti kita akan sampaikan paparan agar teman-teman bisa lebih mudah mengikutinya. Kami akan mulai, silakan. Baik, teman-teman, sejak situasi terakhir pertempuran yang terjadi di wilayah-wilayah Gaza utamanya, dapat kami sampaikan update terakhir jumlah warga negara kita yang ada di wilayah Palestina maupun yang ada di wilayah Israel. Jadi berdasarkan data per tadi malam, ada 10 warga negara kita yang tinggal menetap di Gaza, 39 menetap di tepi barat dan sekitarnya, dan sekitarnya termasuk juga ada di Yerusalem dan lain sebagainya. Kemudian 94 pelajar yang ada di wilayah Sabir. Jadi total ada 143 warga negara kita yang tinggal menetap. Jadi kami perlu highlight, ini adalah data warga kita yang tinggal menetap. Nanti kami akan sampaikan data bagi warga negara kita yang melakukan perjalanan singkat untuk tujuan wisata religi. Ini sebarannya di Gaza 10, Arafah 94, Pir Seba 2, Yerusalem 9, Naharia 2, Tel Aviv 13, lain-lain 13. Jadi total ada 143 weni yang saat ini ada di wilayah Israel dan Palestina. Next. Nah, apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan juga Perwakilan RI, sejak awal pecah perang, kita langsung melakukan koordinasi intensif, lintas Perwakilan RI. Jadi kita melakukan koordinasi intensif dengan KBRI Aman, KBRI Cairo, KBRI Beirut, KBRI Damascus, dan juga PTRI Jenewa. Sejak tanggal 7. Dan itu sampai sekarang kita terus lakukan koordinasi intensif. Dan kemudian masing-masing perwakilan RI juga melakukan koordinasi intensif dengan kontrapat masing-masing, di negara masing-masing, termasuk dengan otoritas keimigrasian untuk mengantisipasi jika evakuasi masuk ke wilayah akreditasi dari perwakilan RI. Kemudian kita menyusun rencana kontijensi, termasuk berbagai macam skenario rute evakuasi. Jadi kita tidak hanya menyusun satu skenario saja, karena situasi di lapangan sangat fluid, kita belajar dari pengalaman evakuasi-evakuasi sebelumnya, berbagai macam opsi kita buka. Nanti dalam pelaksanaannya tergantung dari situasi yang ada di lapangan. Kemudian yang ketiga, kita mengeluarkan travel advisory, imbauan perjalanan. Pertama, kita mengimbau kepada warga negara kita yang tinggal menetap atau yang berada saat ini di wilayah Palestina dan Israel untuk segera meninggalkan wilayah sebut. Yang kedua, kita meminta bagi warga negara Indonesia yang memiliki rencana untuk melakukan kunjungan, termasuk wisata religi ke dua wilayah tersebut, agar menunda perjalanannya hingga nanti situasi lebih aman. Kami mencatat bahwa masih ada beberapa WNI wisata religi yang masuk ke wilayah konflik tersebut. Dan ini tentu akan membahayakan situasi mereka. Kemudian kita juga melakukan komunikasi intensif dengan warga negara kita, utamanya yang menetap. Kita lakukan beberapa kali Zoom meeting, termasuk juga kita membangun WA Group saat ini. Jadi selalu update situasi terakhir keamanan. Nah, dalam beberapa kali Zoom meeting tersebut, kami melakukan briefing kepada para WNI kita mengenai rencana kontigensi yang sudah kita susun. Termasuk langkah-langkah proses evakuasi yang akan dilakukan. Kami tidak bisa sampaikan detailnya rencana tersebut, namun secara umum kita akan melakukan upaya-upaya evakuasi untuk menyelamatkan warga negara kita, membawa dari wilayah bebaya ke wilayah yang lebih aman. Dan sebagaimana sebelumnya sudah disampaikan juga oleh Pak Jubir, komunikasi tingkat tinggi juga sudah dilakukan. Ibu Menlu melakukan komunikasi langsung dengan Presiden ASIAC yang ada di Jenewa untuk mendorong dibukanya jeda kemanusiaan. Koridor kemanusiaan agar proses evakuasi, rute evakuasi dapat dilakukan dengan amat. Kemudian Ibu Menlu juga melakukan komunikasi langsung dengan Menlu Filipina untuk kerjasama evakuasi. Karena Filipina memiliki kedubes di Tel Aviv. Dan sebelumnya kerjasama evakuasi ini sudah beberapa kali kita lakukan, utamanya dengan Filipina. Dan sebagai informasi teman-teman, di tingkat ASEAN kita memiliki kesepakatan untuk saring membantu dalam keadaan dauran. Nah, pengalaman-pengalaman sebelumnya, pada saat zamannya Pak Dube Sikbal, jadi Direktur PWNI, ada, kita mengikuti membantu evakuasi warga negara Filipina tahun 2015 di Yaman. Kemudian pada saat evakuasi di Kabul, kita membantu mengevakuasi lima warga negara Filipina tahun 2021. Dan terakhir kita juga membantu proses evakuasi warga negara Filipina dari Sudan. Itu beberapa langkah-langkah yang sudah dilakukan sejak 7 Oktober hingga saat ini dan tetap kita lakukan intensif koordinasi. Lanjut. Nah, ini secara umum saja ya, kami tidak bisa sampaikan detail bahwa berbagai macam rute kita siapkan, baik rute jalur darat menuju ke Jordania ataupun ke Mesir, ataupun menggunakan jalur udara ke negara ketiga. Dapat kami sampaikan di sini bahwa pada saat kami melakukan Zoom meeting dengan para WNI, jadi kita bisa lihat ya, kita bagi dua, situasi yang paling parah saat ini adalah di Gaza. 10 WNI kita ada di sana. Hingga saat ini Israel masih terus memubadir Gaza. Ini yang paling sulit dilakukan. Kemudian yang kedua, warga negara kita yang tinggal di wilayah tepi barat atau wilayah-wilayah yang lain, yang ada di wilayah Israel, total ada 143. Tadi kan 133. 143 total, dikurangi 10, berarti 133. Nah, untuk yang 133 ini kami sudah melanggarakan langsung Zoom meeting dengan mereka, menyampaikan situasinya, dan sekali lagi menyampaikan himbauan bagi kita, travel advisory yang sudah kita sampaikan agar mereka meninggalkan wilayah-wilayah tersebut. Namun, berdasarkan informasi terakhir, dari 133 tersebut, hanya 4 yang ingin meninggalkan wilayah. Karena mungkin merasa aman. Sekali lagi, perlu kami tegaskan bahwa tugas negara adalah mengamankan, melindungi warga negara kita dari wilayah yang berbahaya ke wilayah yang aman. Sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 1999 mengenai hubungan luar negeri. Namun, sifatnya itu adalah by consent. Kami tidak bisa memaksa. Pilihan terakhir dipulangkan kepada masing-masing WNI. Tugas kami adalah memberikan informasi mengenai asesmen situasi keamanan, termasuk prediksi ke depan, namun pilihan dipulangkan kepada masing-masing. Jadi, 133. Empat yang menyatakan ingin dievakuasi. Dan kemudian, dari informasi yang kita terus komunikasikan dengan WNI, ada juga yang mampu mengakses penerbangan komersial dari Tel Aviv ke negara ketiga. Sudah ada 3 WNI kita yang berada di sekitar Tel Aviv. Waktu itu, dia masih sempat mengakses penerbangan komersial. Sehingga sudah berada di negara ketiga. Next. Nah, ini catatan untuk data wisatawan religi. Jadi, pada saat awal kami menyampaikan ada 231. Pada saat itu, kita terus komunikasi dan koordinasi dan fasilitasi. Dari 231 WNI yang melakukan wisatawan religi, sudah dapat keluar dan masuk wilayah Kirodalina pada tanggal 9 Oktober. Dan selanjutnya sudah tiba di Indonesia dengan selamat. Kemudian, 38 WNI telah keluar dari wilayah Kirodalina pada tanggal 11 dan sudah kembali ke Indonesia. Kemudian, 40 WNI pada hari berikutnya, tanggal 12, juga sudah keluar, masuk ke wilayah Kirodalina dan seterusnya kembali ke Indonesia. Dan saat ini masih ada 35 WNI kita yang melakukan wisatawan religi yang saat ini masih ada dan kita akan fasilitasi tanggal 14 Oktober. Kita akan bantu untuk proses keluarnya tanggal 14 Oktober. Tentu bekerjasama dengan Travel Legends yang ada. Demikian, teman-teman sekalian, yang update yang dapat kami sampaikan sebagai penutup, proses evakuasi itu mengedepankan keselamatan. Sebagaimana tadi sampaikan Pak Jubir, bahwa satu hal yang perlu kita pastikan adalah keamanan jalur evakuasi. Kita tidak mungkin menggerakkan WNI kita di tengah pertempuran. Jadi, proses evakuasi utamanya yang ada di Gaza hanya akan kita lakukan ketika ada jalur ke manusia. Nah, ini yang sedang kita terus upayakan, sehingga WNI kita bisa keluar dari wilayah Gaza dengan selamat. Demikian update yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Yud.